Di tahun 2022 kita akan melihat bahwa ekonomi di berbagai pelayanan dunia, salah satunya adalah Indonesia, story-nya adalah kaitannya mengenai pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Karena kita melihat bahwa di tahun 2021 ini ada berbagai macam cases yang terjadi yang mengganggu perekonomian Indonesia. Salah satunya yang paling signifikan adalah di kuartal 3 tahun 2021, di mana varian delta menggerogoti pertumbuhan perekonomian di berbagai penjuru dunia, salah satunya adalah Indonesia. Oleh karena itu tahun 2022 akan menjadi tahun yang menarik untuk kita simak, mengingat di tahun 2021 kuartal 4, kita melihat berbagai aktivitas ekonomi mulai terjadi di Indonesia. Mulai dari kantor, mulai buka, jalan-jalan mulai rame, penerbangan mulai ada di sana-sini, dan juga ditambah dengan komoditibung yang memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sehingga itu saja kita melihat bahwa cadangan divisa di Indonesia mengalami peningkatan cukup signifikan, begitu pula trade balance di Indonesia. Oleh karena itu kita melihat bahwa di tahun 2022 ini akan menjadi tahun yang menarik. Apalagi jika kita melihat kasus pandemi COVID-19 Indonesia yang terus menurun, bahkan di bawah 500 new cases perharinya, plus tingkat vaksinasi COVID-19 Indonesia yang sudah cukup signifikan, di mana sudah di atas 50% vaksinasi untuk vaksinasi yang pertama. Sehingga itu saja di tahun 2022 kita akan melihat bahwa peningkatan EPS atau laba besi perusahaan di angka 20,1% dengan target IHSG di angka 7.400 di tahun 2022 nanti. Sudah terjawab pertanyaan saya selanjutnya. 7.400 tentunya ya untuk di tahun 2022 mendatang. Itu forecast yang dilihat oleh Mas Bernardus. Apa yang membuat indeks harga salam gabungan itu bisa menyentuh angka 7.400 nih? Yang paling mungkin mendorong, membooster IHSG kita di 2022 apa nih Mas Bernard? Oke yang pertama itu saja adalah meningkatnya dia beli masyarakat Indonesia dikarenakan komoditibum di penghujung tahun 2021. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara berbasis komunitas, di mana penghasilan masyarakat di luar Jawa selain pertanian, penghasilan terbanyak adalah berasal dari sektor pertambangan. Dan tentu saja di tahun 2022 nanti kita masih prediksikan harga kohl, harga CPO, harga nikel masih tetap di angka yang cukup tinggi. Sehingga itu saja ini akan menguntungkan Indonesia sebagai negara produsen komoditas terbesar di dunia, salah satunya. Sehingga karena itu kita cukup optimis dengan peningkatan daya beli masyarakat, sehingga perekonomian akan semakin membaik. Dan tentu saja ini akan mengakibatkan ekonomi akan semakin pulih di Indonesia, apalagi ditambah dengan NPL yang menurun yang kita lihat beberapa saat terakhir. Tentu saja ini akan mengakibatkan kredit perbankan akan semakin meningkat. Sehingga pertumbuhan ekonomi dan investasi Indonesia akan luar biasa di tahun 2022. Sehingga kita mempediksikan di akhir tahun 2022 nanti, peningkatan IPS perusahaan-perusahaan di ISG dibandingkan dengan tahun 2021 akan meningkat di angka 20,1%. Sebenarnya kalau untuk Mas Bernat, seoptimis apa melihat sektor keuangan atau perbankan utamanya di tahun 2022 akan menjadi backbone dari pergerakan IHSG? Oke, kita melihat di kuartal 3 tahun 2021 ini, dimana kita melihat NPL sempat mengalami kenaikan cukup signifikan di atas 3%, bahkan sempat mencapai di angka 3,5%. Yang mana ini menunjukkan bahwa NPL cukup signifikan karena adanya COVID-19 varian delta yang menganggup perekonomi Indonesia dan meningkat dibandingkan dengan kuartal 1 maupun kuartal 2. Terus saja ini mengakibatkan perbankan, sekali lagi mengakibatkan perbankan menahan kreditnya, walaupun likuiditas yang dimiliki oleh perbankan tersebut cukup tinggi. Ini terlihat bahwa di tahun 2021 ini, kenaikan kreditnya hanya di kisah area 2-3%, sedangkan penurunan kredit tahun 2020 double digit. Sehingga terus saja ini mengakibatkan jika tahun 2022 nanti, NPL mengalami penurunan yang telah kita lihat dari tren di bulan Oktober dan November, bagaimana NPL di bawah 3%. Ini akan mengakibatkan perbankan akan semakin berani memberikan kredit di tahun 2022 nanti. Sehingga dengan kredit yang diberikan semakin besar nantinya di tahun 2022, lebih berani dari tahun 2021. Karena ekonomi sudah mulai jalan. Jadi ini akan mengakibatkan income dari sektor perbankan juga akan mengalami peningkatan dari kredit yang diberikan. Oleh karena itu, kita di tahun 2022 cukup bulis dengan sektor perbankan. Salah satunya adalah BBNI, dengan target di angka 9.000 dan juga BPTN di angka 2.350. Kita masuk dulu ke pertanyaan sosmed kita untuk Mas Bernard. Tentunya kita lihat pertanyaan di sosial media Instagram at CNBC Indonesia. Kira-kira Januari EVEC bakal meriah enggak? Jangan-jangan kena prank kayak Santa Claus Rally yang enggak jadi-jadi. Ini dari misail Kevin underscore. Terus ada juga dari Havis Praditya, kenapa Omikron masih menjadi sentimen? Kan efeknya juga enggak seberapa delta gitu, atau seberbahaya dari varian delta. Oke, saya akan menjawab pertanyaan pertama terlebih dahulu kaitannya mengenai Santa Claus Rally, di mana di bulan Desember ini memang kenaikan masih terjadi, walaupun tidak mencapai angka 1%. Hal ini dikarenakan di bulan Desember banyak berbagai sentimen negatif yang melanda. Salah satunya adalah varian Omikron, yang melanda berbagai belahan dunia, bahkan mengakibatkan cases. COVID-19 di Inggris sana mencetak rekor all-time highs. Ingat saja, ini memberikan dampak negatif, di mana para investor melakukan aktivitas wait-and-see. Takutnya Omikron ini akan mengganggu jalannya perekonomian berbagai belahan dunia. Salah satunya adalah Indonesia. Oleh karena itu wajar bahwa IHSG ini tertahan di kisahan area 6.600, bahkan enggak nyampe, sekitar 6.580. Ini dikarenakan varian Omikron yang melanda berbagai belahan dunia, yang mengibatkan ketidakpastian. Sekalian itu kita juga melihat bahwa kaitannya mengenai kenaikan suku bunga tahun 2022 ini juga masih akan menjadi pertimbangan kaitannya dengan investor melakukan entry di pasar saham. Apalagi kita melihat di bulan Desember ini, voting sudah mulai beralih bahwa ada kenaikan suku bunga di tahun 2022 nanti, ini sedang diantisipasi oleh investor. Dan investor sedang mencerna bagaimana dampaknya terhadap pasar modal ke depannya dan juga perekonomian. Oleh karena itu, ini yang beribat terhadap Desember atau Sentokosel ini terjadi bulan Desember. Kalau untuk 2022, sektor mana sih yang mungkin bakal menjadi prima dona di tahun 2022 ini, Mas Bernard? Ya, sektor teknologi di tahun 2022 masih diperdiksi akan menjadi alpha seeker atau alpha stok buat para investor atau buat para fund manager. Karena kita melihat bahwa di Indonesia itu saat ini weighting sektor teknologi masih kurang dari 5% dari IHSG. Sedangkan berbagai belahan dunia lainnya seperti Amerika Serikat atau indeks MSIS negara berkembang, kita melihat bahwa lebih dari 20% di sektor teknologi. Dan di tahun 2022 nanti kita akan melihat berbagai unicorn akan melakukan IPO seperti contohnya adalah Blibli, kemudian kaitannya mengenai Gotoh, kemudian si Cepat dan lain sebagainya yang akan IPO. Dan ini tentu saja akan memeriahkan perusahaan efek Indonesia dan tentu saja ini akan menjadi peluang yang menarik. Akan tetapi saya perlu cadat ketika teman-teman membeli saham IPO teman-teman harus melihat valuasinya. Itu yang teman-teman perlu perhatikan. Selain sektor teknologi yang benar-benar real teknologi, saya juga akan meng-highlight salah satu sektor yang cukup menarik dan masih menjadi primadona, yaitu akan menjadi di sektor bank digital. Salah satunya adalah andalan dari sekosifikitas adalah BBYB atau Bank Neocommerce, di mana kita melihat bahwa BBYB ini pertumbuhan jumlah nasabah yang paling besar dibandingkan dengan bank digital lainnya. Yang mana Bank Neocommerce atau BBYB ini telah mencatatkan di angka 12,7 juta nasabah di penghujung tahun 2021. Dibandingkan dengan bank digital lainnya masih di bawah 2 juta nasabah. Sejak progres dari BBYB ini cukup menarik untuk dilirik, apalagi market cap-nya atau PBV-nya masih cukup rendah dibandingkan dengan bank-bank digital lainnya, terutama bank yang menjadi leading di bank digital. Oleh karena itu, kita melihat bahwa BBYB juga masih menjadi menarik dengan target price dari sekosifikitas di angka 4.340. Selain kita perhatikan saham-saham IPO lainnya, tetapi kita perlu perhatikan valuasi ketika IPO. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan sosial media di Instagram at CNBC Indonesia. Ada dari at Johan Saragi. Mungkinkah 2022 tahun kebangkitan big caps di 2021 kayaknya nggak gairah? Terus ada dari Rianzo. Sejumlah saham naik 10 kali lipat di tahun 2021. Apakah saham-saham ini ada yang masih punya potensi moncer di 2022 ataukah lebih besar kemungkinannya stagnan? Terus ada lagi pertanyaan dari Ropat27. Kalau dari 2021 masih punya tanggungan potensial loss lebih dari 10 persen, gimana nih Kak Tips di 2022? Oke, boleh langsung dijawab Mas Bernard. Yang pertama dulu. Oke, yang pertama adalah kaitan menangis saham-saham big caps. Yang memicu kenaikan dari harga-harga saham big caps tentu saja bagaimana performa saham big caps tersebut nanti di tahun 2022. Dan kita memproyeksikan saham-saham big caps di tahun 2022 nanti akan performanya cukup luar biasa menarik apalagi di sektor perbankan. Sehingga saham-saham big caps, BBNI dan BBTN masih menjadi pilihan kita di mana BBNI terkes 9.000 dan BBTN di area 2.350. Selain tentu saja adalah karena dia beli masyarakat yang meningkat cukup signifikan akibat komunitas-komunitas tahun 2021 ini, kita melihat bahwa emiten-emiten kaitannya seperti otomotif, kita masih bisa perhatikan untuk menarik kita entry karena di ending tahun 2021 ini harganya masih cukup legat, yaitu di angka 5.600. Sedangkan kita masih mentargetkan asa internasional di angka 7.500 karena kita melihat bahwa Gai Gindo cukup yakin bahwa penjualan mobil akan meningkat signifikan di tahun 2022 nanti di kisahan area 950.000 unit mobil dibandingkan di tahun 2021 hanya sekitar di area 850.000 unit mobil. Dan tentu saja ini akan bisa didukung kembali apabila nanti misalnya stimulus kaitannya money PPN BM 0% yang masih belum diputuskan di tahun 2022 nanti seperti apa akan dipertengahan 0% atau naik ini juga akan menjadi stimulus yang perlu kita perhatikan kaitannya mengenai saham-saham otomotif. Kemudian kaitannya mengenai emiten yang naik multi-bagger bahkan 10 kali di tahun 2021 kemarin. Kita melihat bahwa emiten-emiten yang kenaikannya cukup signifikan di tahun 2021 itu rata-rata market cap-nya cukup kecil selain itu liquiditasnya cukup terbatas. Sehingga istilahnya kita boleh mencari emiten-emiten alpha stock yang potensi multi-baggernya cukup besar tetapi sekali lagi kita perlu memperhatikan money management. Nah apa emiten-emiten yang 2022 ini berpotensi untuk meraih keuntungan yang cukup signifikan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama tentu saja adalah emiten-emiten kaitannya mengenai teknologi atau bank digital. Mengapa demikian? Karena tahun 2021 ini di penghujung saat ini sektor teknologi masih weightingnya di bawah 5%. Sedangkan di tahun 2022 kita proyeksikan bisa mencapai lebih dari 10% atau bahkan bisa mencapai 20%. Oleh karena itu kita melihat saham-saham teknologi seperti BBYB kita masih targetkan di angka 4340 atau keuntungan hampir lebih dari 100%. Dan kita perlu perhatikan saham-saham yang akan IPO. Yang related kaitannya mengenai saham-saham teknologi seperti Gotoh, kemudian BlyBly, Blue. Tapi sekali lagi sebelum kita melakukan pembelian kita perhatikan valuasinya dari saham-saham tersebut. Itu bisa menjadi benchmark atau perhatian watchlist dari teman-teman sekalian para investor. Oke, kalau DCI gimana nih Mas Bernard? Kalau kita lihat ke 80 kali lipat ya naiknya di tahun 2021 ini? Kalau untuk saham-saham yang terlambir tersebut kita melihat bahwa kenaikannya sudah cukup signifikan dan valuasinya sudah cukup mahal ya. Sehingga kita melihat bahwa saham-saham tersebut sudah tidak menarik untuk kita perhatikan. Tapi jika kita bedah dari sektornya kita melihat yang malah kenaikan cukup signifikan adalah yang pertama adalah dari sektor teknologi yaitu DCI, kemudian kaitannya mengenai bank digital yaitu ada BBHI, BNBA, dan juga kaitannya mengenai teknologi-teknologi related juga seperti DMX dan juga TEK. Nah, untuk kaitannya mengenai saham-saham teknologi yang masih cukup menarik, nanti kita akan perhatikan bagaimana perusahaan yang sebentar lagi akan IPO yaitu kaitannya mengenai anak usaha ASA yaitu ACL yang teman-teman nanti bisa perhatikan juga para investor. Itu cukup menarik atau tidak nanti kita bisa perhatikan valuasi yang ketika IPO. Dan kemudian teman-teman kalau ingin perhatikan lagi yaitu BBB yang seperti saya sampaikan tadi kita masih menargetkan di area 4340. Atau jika teman-teman ingin yang lebih high risk lagi tapi itu saja high return potensialnya adalah saham-saham bank digital yang masih belum bergerak tapi potensialnya kedepannya akan luar biasa. Seperti contohnya adalah BGTG atau BABB tapi sekali lagi kedua emiten ini cukup laggard kita perlu perhatikan teknika analisisnya. Ketika sudah ada distribusi, better kita out kita harus topos ketat untuk saham-saham kaitan yang melihat teknologi tersebut.